Waduh sahabat tani, tanaman cabai kita seperti ini sahabat ya, kita harus sabar sahabat ya Namanya juga bertani sahabat ya, ini kena lalat buah sahabat Tapi tenang aja sahabat, jangan pesimis sahabat, bersama Man Arja Channel kita akan terus asah ilmu kita sahabat Cabai yang seperti ini, yang habis kena lalat buah seperti ini, yang bekas ada titik hitamnya seperti ini Ini kita akan manfaatkan sahabat, karena tanaman yang habis kena lalat buah ini Pastinya di dalamnya ini ada belatungnya, biasanya seperti itu Atau anakan dari lalat buah itu sendiri sahabat Nah, jadi si larpa lalat buah ini kita akan jadikan sebagai pupuk sahabat Yang mana larpa itu mengandung asam amino nantinya sahabat Nah, jadi ini cabai ini kita akan jadikan sebagai asam amino dari larpa lalat buah Dan juga dari buahnya ini kita akan jadikan KCL cair Makanya teman-teman simak videonya hingga selesai Supaya tidak gagal paham sahabat ya, karena modal 2000 aja kita akan menghasilkan pupuk KCL cair 10 liter sahabat ya Dan modalnya cuma 2000 dan cuma modal cabai yang kena lalat buah seperti ini sahabat ya Dan untuk membedakan yang habis kena lalat buah dan yang kena patek Itu dari busuknya sahabat ya, kalau busuknya itu basah berarti itu lalat buah Atau kalau ada buletan seperti ini bolong habis kena ulet bor Nah, ini bukan patek sahabat ya Kalau patek itu busuknya busuk kering Kalau untuk lalat buah busuknya busuk basah sahabat ya Nah, sahabat ini setelah kita tahu perbedaan buah cabai yang habis kena patek dengan buah cabai yang habis kena lalat buah Kita jalan-jalan dulu nih ke tanaman cabai kita yang sudah dipangkas 22 hari yang lalu sahabat ya Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Sekaligus hari ini admin akan berbagi ke teman-teman semua hasil tanaman kita yang waktu itu diremajakan sahabat ya Yaitu tanaman cabai yang waktu itu tanggal 6 Agustus kita remajakan sahabat ya Nah, sahabat ini hari ini tanggal 28 Agustus sahabat ya Kita lihat hasilnya seperti ini Ini hasil peremajaan tanaman cabai yang diremajakan tanggal 6 Agustus Sekarang sudah seperti ini Ini bukan mimpi, ini nyata sahabat ya 22 hari setelah dipangkas ternyata berbunga Ini asli ya, ini real Tanaman cabai ini sekarang berbunga Setelah 22 hari dipangkas sahabat ya Nah, sahabat ini tanaman ini juga memang kita menggunakan pupuk sintetis juga Waktu pas pemangkasan itu ya Siangnya kita pangkas, sorenya kita kocor dengan magnesium sulfat dan juga ultradab Dan POC ya Di antaranya ada asam amino dan juga kita menggunakan asam humat buatan Nah, sahabat ini bagi teman-teman yang mungkin pengen tahu update terbarunya Seperti ini tanaman cabai yang sudah kita pangkas waktu itu Sekarang sudah seperti ini, sudah berbunga Insya Allah nanti kita akan panen lagi sahabat ya Walaupun dipotong Alhamdulillah Nanti kita akan panen cabai lagi sahabat ya Nah, sahabat ini karena tanaman cabai ini sekarang sudah berbunga Maka kita akan siapkan pupuknya sahabat ya Nah, sahabat ini pupuk untuk persiapan tanaman ini Ini tanaman cabai Maka pupuknya dari ilmu jadam itu yang bagus Itu dari tanaman cabai ini sendiri Nah, sahabat ini bagaimana caranya? Caranya kita memanfaatkan batang cabai, akar cabai, ataupun buah cabai Nah, kebetulan di tanaman ini ya Di sekitar Tanaman Maman ADJ Channel ini Banyak yang kena lalat buah sahabat ini Nah, yang kena lalat buah ini tidak admin buang Tapi admin akan dijadikan sebagai pupuk KCL cair Yang modalnya hanya Rp. 2.000 saja Nah, sahabat ini bagi teman-teman yang mungkin mau membuat juga Membuat KCL cair modal Rp. 2.000 Kita simak videonya sampai selesai sahabat ya Nah, sahabat ini tentu teman-teman juga tahu KCL cair itu di toko berapa harganya? Mahal sekali sahabat ya Tapi jangan khawatir sahabat ini Pada channel ini akan dibimbing membuat pupuk KCL cair Hanya modal Rp. 2.000 saja Enggak harus mengeluarkan uang banyak sahabat ini Dompetnya biar penuh saja Jangan dikosongin sahabat ya Kita hanya mengambil kocek Rp. 2.000 saja Kita bisa membuat KCL cair 10 liter sahabat ya Oke sahabat ini kita langsung saja ke proses pembuatan pupuk KCL cair modal Rp. 2.000 saja Nah, sahabat ini pada pembuatan pupuk KCL kita hari ini Kita akan menggunakan bahan dasarnya Yaitu bahan organik dari buah cabai yang habis kena lalat buah sahabat ya Nah, sahabat ini untuk cabai yang kena lalat buah ini Ini ada setengah ember sahabat ya Ini kita akan jadikan sebagai pupuk KCL cair modal Rp. 2.000 Bahan dasarnya salah satunya untuk yang pertama yaitu buah cabai sahabat ya Nah, sahabat ini setelah kita menyiapkan buah cabai Kita juga perlu siapkan dekomposer Tapi sebaiknya dekomposernya ini yang berhubungan dengan pencegahan jamur dan bakteri jahat sahabat ya Nah, disini kita akan menggunakan dekomposer 2 yaitu trichoderma dan POC buah mengkudu sahabat ya Nah, setelah ini kita juga siapkan gula merah sahabat ya Dan gula merahnya ini yang admin sebut sebagai modal 2000-nya sahabat ya Jadi, kita membuat pupuk ini yang dibeli itu cuma gula merah doang sahabat ya Cuma Rp. 2.000 saja satu telepek ini sahabat ya Nah, selanjutnya kita siapkan air sahabat ya Nah, untuk airnya ini admin akan menggunakan air kelapa saja plus kentos kelapanya Nah, tapi kalau teman-teman tidak punya air kelapa bisa diganti dengan air lain ya Air sumur boleh, air sungai juga boleh Kalau ada mah air kolam yang bagus atau air hujan sahabat ya Nah, sahabat ini yang lebih bagus lagi kita menggunakan air kelapa Nah, bisa juga menggunakan air cucian beras atau air rendaman dari dedak atau huud ya Tapi ingat juga sahabat ya Kita merendam dedak atau merendam huud itu juga menggunakan airnya air yang tidak berkaporit ya Air yang tidak mengandung abate atau kaporit sahabat ya Karena kita akan memelihara mikroba sahabat ya Kalau ada kaporit atau abatenya khawatir mikrobanya tidak berkembang sahabat ya Nah, sahabat ini kita lanjut ke proses pembuatannya sahabat ya Nah, untuk proses pembuatannya ini karena kita menghindari jamur dan bakteri jahat Maka admin sarankan untuk dekomposernya ini yang ada trichodermanya Nah, sahabat ini untuk ciri-ciri trichoderma seperti ini sahabat ya Nah, untuk memasukkan trichoderma ini kita siapkan air kelapa Nah, air kelapanya kita masukkan sedikit saja ke gayung ini sahabat ya Nah, setelah ini kita ambil trichodermanya Nah, ini trichoderma admin yang beberapa hari lalu kita dapatkan dari rumpun bambu sahabat ya Ini modal ranting bambu doang alhamdulillah kita punya trichoderma gratis sahabat ya Nah, sahabat ini kita masukkan trichodermanya ke air kelapa ini sahabat ya Nah, sahabat ini setelah kita masukkan trichodermanya ke air kelapa ini Kemudian kita kasih gula merah Nah, ini gula merah yang modal 2000 tadi sahabat ya Kita iris gula merahnya supaya lebih cepat hancur ya Supaya cepat hancur di air yang ada trichodermanya sahabat ya Nah, sahabat ini mungkin teman-teman bertanya ya Untuk yang pemula kenapa sih pakai gula Gula ini sebagai pengaktif mikroba sahabat ya Sebagai makanan mikroba Dan tidak mesti gula merah juga sahabat ya Bisa diganti dengan molase, gula pasir juga boleh sahabat ya Nah, sahabat ini setelah kita masukkan gulanya Kita masukkan pupuk organik cair Yang sifatnya stater Juga sifatnya sebagai antimikroba ya Antimikrobia Yaitu salah satunya POC buah mengkudu sahabat ya Nah, POC buah mengkudu ini Ini POC antibakteri sahabat ya Nah, kita sekarang jadikan POC mengkudu ini sebagai stater pembuatan pupuk KCL cair kita Yang modal Rp 2.000 itu sahabat ya Nah, sahabat ini untuk POC mengkudunya ini Adwin akan gunakan setengah liter sahabat ya Untuk 10 liter POC kita nanti Oke, sahabat ini kita langsung tuangkan Setengah liter POC mengkudu ini Sebagai dekomposer pupuk kita nanti 10 liter Nah, sahabat ini setelah kita masukkan POC mengkudu ini setengah liter Kemudian kita aduk sebentar sahabat ya Nah, kalau misalkan teman-teman mengolah ini pakai tangan seperti ini Nanti setelah proses pembuatan pupuknya Kita cuci tangan kita sahabat ya Karena takut berbahaya kekesehatan manusia sahabat ya Dan sebaiknya memang kalau kita membuat proses seperti ini Ini kita menggunakan APD Salah satunya menggunakan masker sahabat ya Supaya lebih aman sahabat ya Nah, sahabat ini selanjutnya Setelah trikoderma kita campur dengan gula Dengan POC mengkudu Kita masukkan ke dalam wadah ya Admin menggunakan toples ini Ini toples 10 liter ya kapasitasnya Selanjutnya kita tinggal masukkan air kelapa Sahabat ya Air kelapa kalau ada kentosnya seperti ini Ini masukkan saja sahabat ya Ini sebagai penambah JPT juga dari kentos kelapa sahabat ya Jadi nantinya POC kita ini super sahabat Ini selain pupuk organik cair juga sebagai JPT Sekaligus ini pencegah patek sahabat ya Karena ini kita menggunakan POC mengkudu dan menggunakan trikoderma sahabat ya Nah, sahabat ini Ini kita tinggal tutup sekarang Menggunakan kain saja Kalau versi admin ya Versi admin itu fermentasinya hari ini Kita menggunakan fermentasi aerob saja Udara tetap bisa keluar masuk Nah, sahabat ini Setelah kita ikat seperti ini Ini kita fermentasi selama minimal 30 hari sahabat ya Nah, untuk dosisnya Kalau untuk spray Ini gunakan 100 ml saja Spraynya pagi hari sahabat ya Ataupun sore hari Jangan siang hari sahabat ya Karena kita menggunakan trikoderma juga ini Karena trikoderma ini juga Sebaiknya aplikasinya pagi atau sore sahabat ya Nah, untuk aplikasi kocornya sahabat ya Kita gunakan 200 ml per 10 liter air sahabat ya Lalu kita kocorkan per pohonnya Kalau untuk musim kemarau ini Gunakan 2 gelas sahabat ya 2 gelas per pohon sahabat ya Nah, sahabat ini Sekedar mengingatkan saja Bagi siapa saja yang membuat pupuk organik cair Usahakan tulis tanggal ya Kita tulis tanggal Tanggal berapa kita membuatnya Dan admin sudah tulis disini Termasuk nama pupuknya Dan juga tanggalnya Ini admin tulis tanggal 28 Agustus Nanti kita panen Insya Allah ini tanggal 28 September sahabat ya Oke, sahabat Tani Seperti ini Sharing dari Maman ADJ Channel Semoga video ini bermanfaat Modal 2000 rupiah saja Kita punya KCL cair sahabat ya Cabai kena lalat buah saja Masih bisa kita manfaatkan Dan ini Di ilmu jadam Ini adalah pupuk yang terbaik Karena pupuk yang terbaik itu Dari tanaman itu sendiri Oke, sahabat Tani Terima kasih sudah menyaksikan Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau Terima kasih sudah menonton!